Halo Sobat Fisika, kembali lagi di channel Youtube Pura Pura Tau Fisika Dengan saya Ratu Shelga Fathia dari kelas 11 Mipas 1 Kali ini kita akan membahas materi tentang cara menentukan komponen-komponen vektor dan vektor-vektor satuan Yuk simak pembahasannya Oke, baiklah kita simak soalnya ya Tentukan komponen-komponen X dan Y dari vektor-vektor berikut Kemudian, nyatakan tiap vektor dalam vektor-vektor satuan Yang A-nya vektor A Penulisan vektor ya, ingat di video sebelumnya ya Di part sebelumnya menjelaskan bagaimana penulisan vektor Karena video inilah pelajukan dari video sebelumnya Jadi penulisannya bisa A di hitamkan Atau nanti dibuat tanda panah di atasnya juga boleh Terus lanjut A, vektor A 30 meter pada arah 60 derajat Kemudian yang pertanyaan B-nya Vektor B 50 meter pada arah min 45 derajat Oke, sebelum kita jawab pertanyaannya ya Kita ingatkan kembali ya Tetap tanda yang kita tahu Mengenai vektor satuan Vektor satuan adalah Vektor yang besarnya satu satuan Vektor satuan dilambangkan dengan Berkurut-kurut ya Untuk sumbu X nanti adalah I I-nya I kecil ya I kecil dan di hitamkan boleh Nanti I dikasih tanda topi di atasnya juga boleh Kemudian untuk sumbu Y adalah J J-nya J kecil Tentu saja ada titik di atasnya Nah ini kebetulan J-nya di hitamkan ya Nanti sama seperti ini tadi Boleh dikasih tanda topi di atasnya juga boleh Kemudian yang terakhir untuk sumbu Z adalah K-nya A kecil Jadi penulisan vektor satuan I kecil, J kecil dan K kecil Yuk kita simak pembahasan soal yang tadi Oke, sebelum kita menjawab soal yang A ya Kita gambarkan dulu ya Kalau sudah melihat di video sebelumnya Bagaimana tentang cara menggambarkan sektor Anda sudah tahu nanti bagaimana Menggambarkan sektor Kalau belum lihat Sebaiknya boleh dilihat dulu Jadi video yang sekarang ini merupakan Peranjutan dari video tersebut ya Yang pertama kita buat dulu Koordinat kartesiusnya ya Koordinat kartesius Oke, kita sudah buat koordinat kartesiusnya ya Untuk suung ini Kemudian disini adalah suhu Y Kemudian disini adalah suhu Y Sini Sekarang kita Kita gambarkan Sekarang kita gambarkan Tadi kan pada arah 60 derajat ya ini bisa dikira-kirakan ya atau bisa menggunakan nanti kalau dari sini kan non-rajatnya ya 60 derajat berarti diantara kalau mau di 60 kita bisa yang pertama menggunakan busur ini kita bisa lihat ya kalau nggak mau pakai busur bisa dikira-kira karena kemudian soalnya kan tidak untuk fokus ke gambar kita tarik ke jenis kita dapatlah misalkan nah jadi kita kasih nama ya ini tadi kan namanya vektor A ini kita kasih nama vektor A kita uraikan terhadap kita dapatlah ini yang namanya ini yang tadi namanya vektor A terhadap tubuh X namanya adalah A kemudian untuk yang vektor A terhadap tubuh Y kita uraikan juga ya terhadap tubuh Y ini kira-kira oke terdapat untuk proyeksinya kita buat anak panahnya nah kalau tadi apa sungguh X karanya kalau sungguh Y ya sungguh Y nah ini namanya untuk vektor A yang di uraikan terhadap tubuh Y ini namanya adalah A Y ini sekedar untuk membantu pengetahuan untuk menggambar ya nah sesuai dengan pertanyaannya tadi ya konteks pertanyaannya tadi untuk menentukan ini ya komponennya yaitu terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y atau komponen X dan komponen Y maksudnya komponen itu ialah pada sumbu X dan pada sumbu Y kita lanjut sekarang kita jawab ya untuk dalam komponen ya pertanyaan tadi dalam komponen dalam komponen X dan Y oke oke untuk yang pertama ya untuk yang pertama pada sumbu X kita untuk soal A tadi ya pada sumbu X kita bisa menggunakan romus ya jadi kita bisa menggunakan romus X sama dengan A pada sumbu X X sama dengan A cos theta bisa theta bisa alpha ya atau langsung saja tadi kita sebutkan angka ini ini sebutkan tadi ya soalnya 60 derajat ya lupa kita tuliskan 60 derajat ya jadi kita masukkan nilainya ya nilai untuk A ya tadi tidak ada di soal tadi ya jadi AX sama dengan ya A di 30 jadi 30 cos ya cos 60 cos 60 derajat itu adalah setengah ya kita tulis setengah oke jadi A X ya 30 dikali setengah sama artinya dengan 30 dibagi 2 ya 15 nah satuan ini kita lihat tadi ya soalnya kan meter satuan ini A X oke kita lanjut ke untuk untuk komponen sumbu Y oke sekarang yang untuk pada sumbu pada sumbu Y ya tadi kan sumbu X sekarang untuk pada sumbu Y namanya nanti adalah A Y A Y sama dengan A Y sama dengan tadi kalau pada sumbu X tadi cos untuk pada sumbu Y adalah sin jadi A sin theta jadi A Y sama dengan sama pertanian angka A tadi ya S 30 dikali sin 60 60 ini A Y sama dengan 30 kali 60 adalah setengah akar 3 oke kita lanjut ya jadi A Y sama dengan 30 kali setengah tadi adalah 30 ya kan satuannya adalah berikutnya kita lanjut ya ke perlisan tadi dalam dalam vektor satuan jadi sekarang penulisan dalam vektor penulisan dalam vektor satuan berarti A ya atau vektor A kalau di dalam vektor satuan ya jadi A sama dengan kita ingat tadi sebelumnya ya oke ingat tadi ya untuk sumbu X tadi vektor satuannya adalah I kemudian untuk sumbu Y jadi vektor satuannya adalah D jadi kita tulis ya besarnya dulu jadi ditulis nanti ya vektor A sama dengan A X ya I plus A Y B Z karena di sini kan tidak jelas ya boleh dikasih topi karena kita dijelaskan boleh ya kita buat kita masukkan ya ininya angka ini jadi vektor A sama dengan jadi untuk A X ini berarti nanti besarnya ya kita masukkan angka nanti B adalah untuk arah tumbuh vektor satuan jadi A X besarnya saja adalah untuk A X tadi 15 ya 15 berarti I 15 I plus A Y tadi 15 akan 15 akan 15 A Y kita buat satuannya tadi adalah R demikian untuk pembahasan soal yang A ya kita lanjut ke soal yang B oke untuk menjawab soal yang B ya sama seperti soal yang A tadi ya jadi kita gambarkan dulu ya untuk lustrasinya kita gambarkan dulu itu tadi koinak kapasitasnya ya untuk tumbuh X dan tumbuh Y kemudian kita buat ininya kita buat untuk yang min 45 derajat kita pasang untuk ini ya terus kita kaki juga urus di sini kita bisa hitung nolnya dari sini terlihat ya nol di sini ya 40 45 kita 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 tarik gambar kita kira-kira seperti di 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 tadi adalah B ya D D kemudian kita uraikan terhadap sumbu Y kita di 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 untuk nama sungguh pada sungguh X ya namanya adalah BF nah untuk sungguh Y nya kita uraikan sungguh Y nya kita dapat namanya adalah BF ya ke-1 sudutnya tadi yang mana min 45 jangan kita lupa lagi kita lanjut menjawab soal hitungannya ya Oke kita lanjut ya jangan lupa yang belum di-like di-like dulu yang belum di-subscribe di-subscribe dulu iya di-like ya Terima kasih kita lanjut ya dalam komponen kita pertama pertanyaannya dalam komponen dalam komponen X dan Y untuk yang pertama adalah pada sumbu X ya pada sumbu X ya namanya tadi adalah ya BX jadi BX sama dengan BX ya buka kurung min 45 derajat nah untuk perhitungan sudutnya ya nanti yang digunakan itu boleh nanti menghitung min 45 derajat langsung anda tekan kalkulator boleh atau nanti kita mencari sudut ininya boleh ya hitung dari sini ya tapi nanti eh menghitungnya adalah nanti ya min 45 ini setara dengan nanti ya 360 derajat ya sekarang eh dikurangi 45 jadi nanti ya dikurangi 45 jadi nanti boleh pakai kos min 45 atau kos 315 juga boleh dalam hal ini saya ikuti yang di soal maksudnya lah min 45 oke kita lanjut ya jadi BX sama dengan ya kita masukkan harga B nya jadi 50 eh 50 dikali kos min 45 tuh menghitung harga kos min 45 ya bisa menggunakan maksudnya kolator ya tergantung kolatornya nanti caranya untuk kolator yang saya gunakan adalah kita pikir ya kos dulu ini kos-kos untuk tanda min kita buka aja tanda kurung maksudnya disini ada min kita tekan angka yang kita mau tadi 45 jangan jangan lupa tutup kurungnya lihat pencet tekan sama oke untuk eh harga kos min 45 rajat kita dapat angkanya adalah 0,707 ya 0,707 kita bisa buat disini 0,707 jadi harga ini setara nanti dengan setengah akar 2 ya atau mau dikalikan pakai angka sini juga boleh ya mau jadikan setengah akar 2 juga boleh setengah akar 2 misalkan nah ini kalau sebut istimewanya pasti akar setengah akar 2 jadi BX sama dengannya 50 kali setengah adalah 25 akar 2 meter kita lanjut ke sumbu Y nya oke berikutnya kita menghitung komponen pada sumbu Y tadi namanya adalah B Y ya B Y sama dengan berarti B fin min 45 derajat jadi B Y sama dengan ya B tadi ya B tadi besarnya adalah 50 ya untuk nilai sin dari min 45 ya bisa kita gunakan cara yang tadi bisa ya kita tekan dulu ya karena dia sin itu saja kita tekan sin mungkin kemudian buka kurung ya nanda min nya kita tekan lagi angka 45 tutup kurung ya sama dengan ya nah sin min 45 derajat adalah min 0,707 jadi kebetulan angkanya sama mirip dengan yang tadi ya berarti setara juga harganya dengan setengah akar 2 tepatnya min setengah akar 2 ya jadi B Y sama dengan 50 dikali ya min setengah akar 2 jadi B Y sama dengan min 50 bagi 2 adalah 25 jadi min 25 akar 2 meter nah kemudian kita lanjut ke faktor perlisan dalam faktor satuan sekarang dalam faktor satuan oke sekarang kita lanjut ke perlisan dalam faktor satuan yang ingat tadi ya sumbu F tadi I sumbu Y tadi adalah J sekarang kita tulis untuk faktor stor B ya sama seperti yang soal yang A tadi ya berarti adalah B X I plus B Y E Y Z kita masukkan angkanya B X B X jadi adalah 25 akar 2 I plus Tadi tenang karena dia kebetulan ini ya hasilnya kita berarti langsung aja min min 25 akar 2 kita kasih faktornya adalah selesai pembahasan soal dari kami jangan lupa like komen share dan subscribe ya bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati